Hai, selamat datang lagi di channel saya, di channel Pancadi Dari yang kemarin-kemarin sebelumnya kita selalu banyak cerita tentang mitos, tentang brawafiktif yang nanti teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya Sekarang saya akan membahas tentang hal yang baru buat saya Jadi selama ini saya adalah seorang gitaris Tapi, dikarenakan kebutuhan saya untuk membuat suatu karya, suatu lagu Kali ini saya coba untuk membeli bass Nah, bass ini apa? Ini Musikman Stingray KW Sekali lagi ini Musikman Stingray KW Nah, saya mau review nih Karena ketika saya buka, ternyata cukup menarik bass ini Oke, kita ambil aja dulu bassnya ya Ini dia bassnya Tuh, lihat Oke, oke Nah, ini yang menarik nih Oke, sekarang saya akan bahas pertama Pertama kali saya membuka bass ini Hal yang pertama saya lihat adalah Kemewahan Kemewahan Jadi, basically biasanya Orang akan membeli Stingray Musikman Stingray Baik yang Oreo ataupun yang KW itu Umumnya natural Karena Mau lihat berbagai serat kayu Atau dengan warna Apa, butterscotch ya Butterscotch natural Butterscotch naturalnya agak kuning gitu Karena banyaknya seperti itu Nah, cuman yang kali ini saya lebih memilih untuk warna Apa nih? Red cherry Katanya sih red cherry Mirip sunburst Cuman kalau sunburst, biasanya kan hitam disini ya Kalau ini sih red cherry Katanya Saya juga gak terpaham soal warna Pertama saya akan bahas Yang paling menarik Buat saya Bass ini sangat menarik Apalagi Dengan harganya yang Luar biasa Tidak 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 terbayangkan Dibandingkan dengan Quality yang saya dapet Bukan quality sih Apa ya Performa yang saya dapet Sekali lagi ini hanya review Tentang kondisi fisik bassnya Nanti untuk suaranya menyusul ya Nah, pertama Saya akan mulai bahas dari body Jadi bodynya ini Dibuat dari Two piece mahogany Two piece mahogany Ini yang saya suka nih Jadi biasanya umumnya Gitar-gitar kawe itu Dibuat dari gitar-gitar triplek Kalau saya bilangnya sih Kayu-kayu triplek Jadi ada berlapis-lapis Kayu Disusun-susun gitu Yang alder Sungkai Apa Agatis Even agatis pun Disusun-susun Nah, ini menarik Ini mahogany Dan hanya two piece Nih Belakangnya Bisa kelihatan Hanya two piece Satu Dua Gimana cara melihatnya Nah, gini Itu Bisa ngaca juga kan Saking benihnya Itu juga penggunaan Menurut saya sih Untuk finishingnya Glossy Belakanya bisa buat ngaca nih Glossy Kalau saya bilang rapi Ya, lumayan lah Cuman ini kayaknya Satu Dua kali finishing lah Dua atau tiga kali finishing Mungkin ini pertama Untuk finishing dasar yang Kalau dilihat dari sini Si orange Finishing dasarnya Orange finishing dasarnya Kemudian langsung kasih yang merah Kemudian dikasih clear Tidak dipoles cukup lama Sehingga masih akan Ada terlihat-terlihat Mungkin niatannya Supaya Seolah-olah Kayak Cat Nitro Selulosa Ya apa sih itu Yang katanya Gampang relik Tapi ini Saya gak tau Cat apa Cuman Dengan tipis Mungkin tujuannya Biar nanti Gampang relik juga sih Dan biar serat kayunya Masih berasa Atau sound kayunya Juga masih berasa Kemudian Pick up-nya saya juga Gak tau ini jenis pick up apa Karena saya bukan seorang basis Yang jelas ini Katanya pick up Music man Stingray Korea GNB ya GNB GNB Sama juga disininya Untuk rangkaian Wiringnya Ini Rangkaian wiringnya Ada empat Volume Volume Ini saya ngerasanya Bass Ini kayak mid Dan ini kayak treble Dan ini tidak Menggunakan Baterai Jadi ini Passive pick up Passive pick up Untuk bridge nya Udah Lumayan lah Sesuai dengan KW sekarang Yang model gede Jadi kalo yang KW-KW dulu Biasanya pake model bridge kecil Sekarang pake model KW-KW sekarang Pake Model bridge gede Ngikutin sama Stingray yang saat ini Stingray yang saat ini kan Bridge nya juga Modelnya bridge gede Kayak gini Dan ada gold disini Menambah sedikit kemewahan Apalagi kalo di liat dari jauh gini Kan agak mewah Wow Mewah Cuk Cuk Tapi di luar kemewahan itu Di body ada minusnya nih Minusnya Karena catnya tipis Dan mungkin tidak terlalu rapi Disini akan ada beberapa Dot ya Dot disini ada dot 1 Ada dot 2 disini Mana lagi dotnya nih Saya sambil liat Kebetulan dia juga baru buka Dan baru saya liat Ada 2 dot Oh dan disini nih Di bagian sini ya Masih ada cat yang tersisa sedikit Jadi Belum terlalu dirapihkan Tapi bentuk Permainan Dan untuk Ya Yang saya rasakan sih Kayaknya gak berpengaruf juga Kalo di kamera Karena kecil banget Itu body nya Kemudian yang kedua Terkait neck nya Neck nya ini Maple ya Saya gak tau ini jenisnya apa Yang jelas ini maple Set Bisa keliatan gak Maple nih Maple Motif nya sih masih lumayan lah Ada garis-garisnya dikit Kayak maple pada umumnya Kemudian di belakangnya Untuk naruh Thrust road Thrust road nya ini dari sini Jadi kalo misalnya Neck nya bengkok dan segala macem Thrust road nya dari sini Untuk fret nya Dia pake yang Ini apa sih Pokoknya yang kecil Fret nya pake yang kecil Jadi Biasanya pake medium Atau Medium size Ini yang Small size Tapi untuk Bass Bass KW Mungkin tujuannya Agar suara Agar innya Tidak terlalu tinggi Kan kalo terlalu tinggi Berasa juga Jadi pake fret yang kecil Sehingga Di bridge nya bisa diturunkan Cukup rendah Untuk bermain cukup rendah Tapi bisa disesuaikan Sesuai kebutuhan Saya sendiri cukup nyaman Dengan bridge yang cukup rendah Karena tidak terlalu capek tangannya Kemudian tuning machine nya Tuning machine nya nih Udah pake model yang gede Pake model yang gini Yang Apa sih Vintage Ini Meskipun KW Cenderung Terjaga Tuning nya Kalo modelnya vintage Gini Kalo yang masukin dari samping Biasanya agak Gampang Gendur Dan yang saya suka adalah Ini Belakangnya Gimana nih Oh gini Dengan model Bus yang kayak gini Yang masih ada gear Gini Ini Cenderung Tidak Tidak Terlalu mudah Kendor Kalo dari pengalaman saya Overall sih Asik ya Asik buat saya Ini ada jumlah fret nya Sendiri Saya sih Cukup Dengan jumlah fret nya Ada Berapa nih 21 ya Ada 21 17 19 20 21 Ada 21 Cukup Karena kebetulan juga mainnya Paling cuman sampe di fret 17 lah Paling banyak 17 Kalo untuk saya pribadi Bus gitu ya Asik Untuk main juga Nyaman Dan tidak terlalu Capek Nah kenapa tadi saya bilang Saya menyukai bus ini Dan Asik Dan Surprise dengan Kualitas yang saya dapat Pertama Harga bus ini Hanya di Kisaran Bukan kisaran Saya dapat harga bus ini Di harga 1,250 1,250 Tanpa ongkir Ya Dapatnya 1,350 Ongkir 100 ribu Tapi Sudah dengan Settingan yang Nyaman Jadi Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu rendah Cukup Tidak ada fret buzzing Tidak ada Mengganggu-mengganggu Intonasi interval Intervalnya pun Juga udah nyaman Di Edilos E12 Disini juga Dapat Yang A nya Juga sama Adilos Dan A12 Juga dapet Dan sampai ke bawah Juga dapet Jadi saya cek disini Disini Dapet Kemudian Thrustroughtnya Juga cuman Kokoh Yang biasanya Guitar KW Itu pake Thrustrought Besi Besi Bikinan biasa Aja Besi Besi Bikinan Karbitan Jadi agak Lembek Ketika kita Tuning standar Di awal Ini cukup Lumayan Bertahan Jadi Tidak lari-lari Dan tidak langsung Mengkok Naiknya Asik Overall Sih Asik Buat saya pribadi Rekomen lah Tapi kalo temen-temen Masih berpikir Ya Mbak Benahani Ngambil ya Terserah sih Cuman kalo buat saya Ini Rekomen Meskipun Non-ori Ya Tapi harus Saya akuin Asik juga Cuman nanti Saya ngepeng kapan-kapan Harusnya dibikin produk Sendiri kali ya Biar lebih Biar lebih Buda fit Tapi ini kalo kita bicara Soal Uang Dan kebutuhan Yang biasanya lebih laku Adalah Produk-produk KW-nya ya Udah lah Terserah aja Pengrajinnya gimana Enjoy Oke Terima kasih sekilas Review Bas tersebut Kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Bisa ditanyakan aja Di bawah Next Mungkin akan ada Sample suaranya Supaya temen-temen Bisa ngedengar suaranya Seperti apa sih Gitu Atau nanti Dengerin juga Di lagu saya Yang terbaru Saya kebetulan Membuat lagu sendiri Dengan hadirnya Bas ini Jadi ya Bikinan sendiri lah Masih di kamar Gitu aja See you Terima kasih